Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun anda berada Pada siang menjelang sore hari ini hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023 Bertempatan dengan H plus 6 liburan Hari Raya Idul Fitri 1444 di Jiria Nah di depan kita ini sudah ada bus ALS NOPIN 311 dengan tujuan Yogyakarta Yang ini NOPIN 311 ini dicincuin oleh Pak Balap Menggantikan bus ALS NOPIN 255 yang seharusnya perdana mengisi trip Yogyakarta Tetapi tadi diputuskan dengan cincuinya oleh Bang Asep Untuk tidak berangkat karena ada masalah sedikit mekanikalnya Jadi biar dicek ulang lagi kata Bang Asep Nah disini saat ini pukul 15.04 menit atau jam 3.04 menit ya Ini bus ALS 311 penumpangnya juga sudah pada naik Terpantau di Kontam Medan saat ini hujan deras Dan calon-calon penumpang sangat ramai Nah ini ada Bang Bajigit, NST Barolong Mandi hujan apa cuman? Enggak kan, enggak mandi hujan kan? Iya, enggak mandi hujan, cuman udah basah-basah Enggak basah-basah ya Bang Sama, aku basah di naik kereta kan Ini aku sempat-sempat di naik kemari Bang Orang bertanya, penggantinya nanti busapa Bahkan ada yang nebak tadi 378 Enggak, rupanya ada 311 masih Duluan nyampe ya Udah agak lama juga sih disini Dari bulan Ramadhan ya Bang ya? Iya, iya makanya dia Semarang dia kan pernah nge-tidup ke Padang Oh sempat ngisi lin Padang? Iya ya Oh berarti ini dadakan juga nih Bang ya? Cuman, waktu ngisi lin Padang aku enggak buat video-nya Gak sempat ya Aku tahu Iya, iya Tadi makasih banyak lah Bang Tengku atas goreng-gorengannya Alah, cuma itulah Bang Jadi ini Berarti ceritanya ini udah Mas Yonek kering lantar ya Samanya Iya, iya, iya Maka agak semangat ini juget-cuget Jadi Bang Tengku Iya, iya Bang Kemarin ada kawan kita Bilangkan mau buru-buru ke kantor Oh yang mana itu Bang? Oh ke kantor Iya, kalau dia kerja itu ya Tadi dia pergi ke kantor Tahu-tahu tadi malam masyarakat kontennya Oh Gitu Gimana itu? Mungkin konten direkam duluan enggak? Karena kau jualan Bang Enggak, kalau memang Enggak ada alasan lain Mendingan aku enggak bisa Gitu aja Iya, iya Karena setahu saya Orang Medan itu jualnya per Betul-betul Bang Nah, apa yang diuncap itu yang sebenarnya Iya, iya Bang Belok-beloknya kayak ular Iya, iya Bang Nah, ini kayaknya udah mau jalan nih Bang ya Karena udah jam 3 lewat Nah, ini lampunya juga Terukur udah jalan Oh iya, belum ada Toa-toa Pak Balapnya pun masih disitu Oh iya, ini Pak Balap Iya, iya Bang Biasanya harus Pak Balap itu semangat selalu Dan susah selalu Nah, itulah Bang yang buat saya semangat itu Lihat bus Termasuk Temu kawan-kawan Lapt-lapt ya Untuk para pemulik masih banyak yang berdominan ke bus PT Antarita Sumatera Tapi para pemuliknya hampir rata-rata lebih banyakan ke daerah Sumatera Barat Sumatera Barat ya Kalau disurveksi dari semalam-semalam mungkin ribuan kali untuk para pemulik Harus mudiklah yang ke Sumatera Barat Masih membeli bus PT Antarita Sumatera untuk bus sebagai transportasi utama mereka Iya, bahkan banyak bus tambahan ya Bang Estra Iya, jadi bus tambahannya pun ya mungkin bus-bus bisa jadi ada yang ke Jawa juga Bus dari Jawa Dari Jawa, iya Tadi saya jumpa di bengkel Pak Regar Ailes yang terpanggalan Kerinci itu 3x54 Nanti sore berangkat katanya Oh berarti keberangkatan di sore hari ini Iya, tadi lagi ngelas kenal potnya sikit Kita tunggu untuk keberangkatan dan kehadiran unit 384 Eh, 354 yang sit 28 Iya, iya Bang Masih banyak infonya Bang Tengku Sama-sama Bang, Pak Jigit Kalau Bang Tengku sendiri melihat untuk situasi sore hari ini gimana Bang? Bukup, jam segini rame lho Bang, jam 3 Malah semalam jam 3-nya agak sepi jam 3 lewat baru rame Iya, pas kita bertanya sama mobil yang dibelakar Tahun 3-11 kemarin Sama cincindah langsung kan Katanya memang untuk keberangkatan Jogjakarta agak sedikit sepi Iya, iya, iya Cuman kalau untuk keberangkatan hari ini terlihat sedikit rame dia Lebih rame dari semalam ya? Iya, iya, iya Tapi untuk doanya sih kita hanya Oh, kurang harap doa dari kita bukan hanya dari kita aja Melinkan dari teman-teman juga untuk keberangkatan bus BTI Antara Sumatera Iya, Pak, iya Bang Dari Medan Bank dari Pulau Jawa tetap selalu Oh, cool Pertama harus balik gini ya Bang ya Melimpah juga rezeki bagi kru ALS ya Bang Sama perusahaan Nah ini, Arun Bogja Jadi, 3-11 ini yang berganti ALS 255 Nah ini, ruasana air teman-teman Itu ada ALS 249 Tujuan Medan Bukit Tinggi juga sudah sampai Ini 177 Tujuan Tujuan Gading Pasaman Nah ini ALS 311 ya Kita ikut-ikut sedikit ke dalamnya Nah ini Bus elektrik 311 Menuju Dok Jakarta Beberapa calon penumpang juga sudah naik Terpantau Oke, nanti kita lanjut lagi videonya teman-teman Nah ini, penumpang-penumpang ALS 311 sudah pada naik ya teman-teman Untuk tujuan bus ALS ke Jogja Tadi baru diumumkan Teman-teman belum tahu ya Di mulai pernah lagi di cek Teman-teman, Pak Palaf juga sudah naik ke bus ALS 31 ya teman-teman Teman-teman, ini proses cek penumpang sudah selesai Kita tanya Pak, berapa Pak? Dari siapa? Penuh ini, penuh Penuh ya Pak? Alhamdulillah Ya Pak, mantap Pak Maka, Pak Pak itu yang baru ngecek penuh teman-teman Untuk tujuan Keberangkatan Jogja dari Medan Teman-teman, kemudian banyak penumpangnya yang nyeberang ke Pulau Jawa ya Ternyata Nah ini Penumpangnya teman-teman Tadi ada penumpang yang telat ya teman-teman Minggu inilah baru berangkat mungkin Tadi ada penumpang yang telat ya teman-teman Nah itu di bawah sana ya tasnya Oke ini Kru nya sudah naik Atau helpernya Oke teman-teman ini 3.19 Kita mau berangkat Menuju Kota Yogyakarta Moga ramai Dan lancar Sewa di perjalanan Tapi dari sini Sudah full Nah ini penumpang juga Sampai duduk di belakang ya Full seat Walaupun tadi ada yang naik Beberapa orang pesanan Moga lancar jalan LS311 Mengganti Busa LS 255 Yang hari ini Batal Berperdana Yogyakarta Terima kasih teman-teman Bagi teman-teman yang suka Silahkan like, komen, dan share Dan jangan lupa juga subscribe Juga nyalakan lonceng Notifikasi video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boras Menjuang-juang Ahoy Terima kasih